Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mungkin singkat saja ya ini untuk pengantar aja jadi penulis kaget juga karena ya niatnya iseng iseng-iseng ya membandingkan performa Honda Vario 160 motor Honda Vario yang baru dengan rekaman video nmax penulis jarang masih jarang ya video rekaman ini jadi yang yang ada masih dari videonya nurse ajang Harry ya wes penulis bandingan itu ingin tahu sih soalnya kan Vario 160 sekarang jadi motor yang power-to-weight rasionya paling bagus power-to-weight rasionya paling bagus maka akselerasinya ya paling top akselerasi kita ngomong top speed Hai akselerasi hai 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 jadi videonya cuma nemu dari Indonesia Jengheri terus video rekaman yang kedua ya Hai penulis bandingkan kaget penulis lo kok lebih kencang nmax ya handmax nya penulis hai 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 kalau di motor ternyata ya ha Hai susah merasakan gimana merasakan ya hai 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 Terima kasih. 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 ya nanti penulis coba bandingkan dengan video itulah barangkali nurse ajang air itu kan karena coba nya malam hari suhunya sangat dingin sangat dingin performa mesin gak keluar kemarin itu suhunya sangat dingin juga karena ya motornya habis kehujanan tapi yang penulis heran mengapa kok motor nurse ajang air itu lambat penulis gak tau berapa suhu di daerahnya nurse ajang air malam hari itu berapa terus mengapa kok aeroksinya bisa parah banget ketinggalan jauh banget penulis jadi curi tiga satu mungkin motornya nurse ajang air itu olinya ke enceran jadi ya maklum kan ya kalau motor honda bawaan olinya itu kan dikasih MPX MPX itu karakteristiknya adalah olinya encer sesudah itu kalau lagi dipakai dipakai kebut-kebutan makin encer lagi jadi sudah encer jadi jauh lebih cepat encer lagi olinya juga gak tahan panas ya seperti penulis kemarin nyoba idemitsu ya idemitsu itu itu anu kan olinya rusak jauh lebih cepat daripada mesran SH40 habis lebih cepat mendidih lebih cepat hitam lebih cepat gak sesuai dengan klaimnya yang menyebut tahan panasnya katanya tahan panas tak panas tak panas tak buat penulis curiga maka ya performanya motornya nersa jangheri itu terhambat sama oli terus yang aeroknya motornya sudah rusak performanya akan nol di jadi selamat menikmati harusnya malu ya satrianya harusnya malu satrianya satria itu setahu penulis pernah ketemu satria sehat wah gak ada apa-apa gak ada apa-apa motornya penulis yang terhambat kan performanya yang terakhir bukan yang terakhir yang waktu penulis pakai komparasi aja 17,7 terus yang kemarin ya lebih parah lagi ini sekarang feelingnya tenaga lagi gak keluar ya mungkin karena bensin bensinnya habis diisi 40 ribu sekitar 4,4 ya terus gak ada campurannya white partnya mungkin itu kali gak tau lah tapi performa motornya penulis lagi turun dan satria itu gak bisa nyali malu malu itu contoh satria yang iya salah salah perawatan atau salah modifikasi penulis potnya sudah semi modif tapi jelas itu mesinnya gak sehat suara olinya keenceran kayaknya olinya keenceran suara soalnya suara motornya gak sehat disak gitu ya filternya juga kayaknya gak dipake jadi suaranya kayak suara open filter open filter itu ya kotor orang mesin efeknya ya gitu kalau motor open filter yasiri khas suara suara mesin ya bukan cuma suara intake ini saksak sat danach enggak ada yang suara apa yang open filter suara mesinnya bagus mulus itu mesti ada suara gesekan antara piston dan jilinder Hai Oli mungkin terlalu encer open filter lagi Hai mau menyalip nmk kesulitan padahal penulis duduk tegak penulis duduk tegak sana wis agak merunduk ya bodoh ini kan lebih ramping nyalip susah Hai malulah ya hahaha satu tema ya mungkin nurse ajang heri motornya itu olinya kayak enceren Hai terus Oh iya jadinya makanya performa nggak bisa keluar Hai terus yang aeroknya penulis yakin Hai nggak sehat juga tahu nggak saya gimana ya karena waktu ikling suara mesinnya kasar Oh itu bisa pakai rem kanan juga ya Oke kalau yang vario itu kalau nggak salah sih hanya tuas kiri bisa nyalainnya silahkan ya oke Hai ah tarikan awalnya agak mengenai kenceng gitu ya terus habis itu mulai halus hai 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 Oke ini saya dekatkan ke area CVT-nya ya Hai eh entah oli mesin yang dipakai aeroknya itu oli mesin apa ya kalau olinya ya maluk wapis hai 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 dijamin wes rusak mesinnya Hai efeknya ya gitu Hai untuk top speed untuk akselerasi di puncaknya ga enak Hai nggak ada tenaganya yang hai 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 hai-duanya hai 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 enak Terima kasih. 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 apa jenengnya apakah yang di apa jenengnya di VVA itu bisa kerasa, nggak bisa kelihatan kenaikan tenaga mendadaknya soalnya katanya ya kalau pakai VVA itu tenaga akan jengat pas VVA-nya bisa kelihatan nggak di mesin dino, harusnya kan bisa tenaga jengat pasti harusnya kelihatan di dino nah ini penulis cek apakah feeling menulis benar karena penulis nggak ngerasa ada sentakan VVA ah sama ada satu lagi tapi lupa ya ngomong-ngomong ya sudah itu aja jadi penulis rekomendasi ya yang punya PCX 160 PCX punya vario 160 oli mesinnya pakai yang lebih kental coba rekomendasi pabrik itu adalah rekomendasi ngawur yang cuma memperteimbangkan kondisi Jepang saja mereka nggak mendesain untuk Indonesia dan bahwa ke Indonesia saya enak edw disuruh pakai encer juga akselerasi vario 160 sampai kalah dengan iya NMAX baik NMAX-nya penulis maupun NMAX lain itu fatal ya apalagi top speedy vario 160 cuma 107 motor penulis 113 tadi ya dari sisi tenaga vario 160 tenaga ini lebih gede dari NMAX penulis ini tapi kenapa kok anu lebih lambat kalau menurut penulis karena olinya padahal ya motor penulis ini sekarang lagi kondisi lambat kalau kondisi cepat motor penulis itu akselerasinya 16, berapa 16,5 bisa 16,1 ya pernah sekarang 17,7 itu parah termasuk parah cuma ya memang konsekuensi kalau pakai oli dengan aditifannya karena olinya ya penulis tambah sadorevitalization aditifnya lebih banyak performa motor penulis turun normal nah yang gak normal itu yang ya ada motor baru nyis tenaga lebih besar berat jauh lebih ringan tapi kalah itu aneh lah ya kelihatan di apa RPM atasnya itu lemah ya wes begitu saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih